Intro Ya, sahabat stravis dimanapun bandar berada Masih bersama saya di inspirasi Kang Angro Tentunya masih bersama dengan pamuk kita Ken Nancy, seorang pengusaha woman trainer ya Jadi dalam bidang makanan Yaitu calon biaya usaha baru Dan makanan yang sebenarnya mengolah ini Kermas Ubi Boleh saya cobain dulu sebenarnya? Boleh Grandir sekali ya Ada paniknya Ada gorengnya Juga ada seger-segarnya Seperti pakai daun mie ya Cerita-kita ini Saya memang ingin tahu Bagaimana sekarang lingkungan pemasarannya Dan jaringan pemasarannya sudah seperti apa Dan saya dengar PT juga aktif di asosiasi ya Atau komunitasnya ya Bisa diceritakan Karena kita juga tidak bisa berkembang Tanpa kita bergaul dalam satu jaringan yang bisa saling menguntungkan ya Tia Benar Pertama saya gabung di UMKM Kuningan Disana ada komunitasnya Komunitasnya tetap UMKM Kuningan pak Disitu banyak usaha-usaha baru Ada juga yang sudah berpengalaman Jadi kita banyak sharing, banyak cerita, banyak ilmu Dari sanalah mungkin Lebih semangat ya Iya, lebih semangat Dan bagaimana sekarang pemasarannya? Order apa? Sudah banyak order? Atau nanti produk televisinya Perharinya berapa kilo? Atau bagian apa saja? Ini juga bahan baku itu Ya juga ya potensi bahan baku itu Berjalan mulus ya Terus dibantu juga sama pasar modern Pasar modern Sudah masuk pasar modern Alhamdulillah pak Terus ke Cirebon, sudah Terus yang ke Bekasi, sudah kontinu Ke Bekasi, Cekarang, Jakarta, Bandung Setiap toko oleh-oleh ya, jadi sudah dikenal ya? Iya, kalau untuk luar kota sendiri Banyak ada yang ambil ke rumah pak Jadi kita enggak ada ongkir Boleh tahu enggak Ini kita harus ceritakan ini juga ya Analisis biayanya ya Kalau untuk Untuk satu pak ini Untuk daerah Kuningan sendiri itu 10 ribu Untuk daerah Kuningan itu bisa 11-12 ribu Untuk reseller lebih murah lagi Sekarang Yang lainnya ya Banyak sekali jaringan pemasaran Di Strabistv ini ya Semuanya adalah Terus teh Nancy ini Baru tahu Mendaftar Salon Buil Usaha Baru Kenapa enggak dari dulu ya Daftar Karena kita sudah berjalan 4 tahun loh teh Dari 2014 Sekarang Baru tahu atau Baru tahu Yang sudah langsung diproses Tentunya itu berkat semangat Dan motivasi yang kuat Kira-kiranya siapa yang sangat memotivasi Dan sangat menginspirasi bagi anda Sehingga jalan bersih Ibu saya Ibu sendiri Soalnya sebenarnya kalau Produknya sendiri dari tahun 2010 pak Ibunya bikin juga Tapi Dia monoton Enggak ngerti PR Tenggak ngerti halal Manual lah Manual lah Ada pesan baru dia produksi Jadi sekarang dikembangkan sama anaknya Berharap Kita akan lebih mudah Ya Kira-kiranya Cita-cita TNNC ini Objesinya Pengen seperti apa ke depan Kita punya mimpi loh teh Saya ingin memperluas pasaran dulu pak Balu disambut saya bikin pabrik Pabriknya Karena kebetulan Di kampung saya Banyak ibu-ibu pak Oh banyak ibu-ibu Pada dia Menjadi kulit Banyak rakan sekitar Tuhan Allah Mulia sekalian Nah Penensi Kira-kiranya Ada cita-cita Atau obsesi apa ke depan ya Ada punya mimpi besar apa gitu ya Karena seorang penensi ini Sekarang sudah mulai berkembang Kira-kiranya ke depan punya mimpi Obsesi seperti apa Pertama bikin pabrik dulu Punya pabrik sendiri Iya Yang tentunya gak cuma kermes yang diproduksi Tapi Beberapa makanan olahan dari kuningan juga Jadi beraneka ragam Diproduksi sendiri Memanfaatkan alam Memanfaatkan alam Dan potensi yang ada di kuningan Selanjutnya Punya kepikiran gak? Punya toko oleh-oleh sendiri Ya Dan Yang paling penting itu Teteh Harus bisa memberdayakan masyarakat sekitar Ya gitu ya Jadi Nanti Masyarakat sekitar Bisa tetangga Saudara Semua berdaya Ya ikut Teteh juga Dapat banyak pahala gitu ya Amin Kita bisa berbagi dengan tetangga Dan semuanya bisa Bisa ikut maju bersama Teteh Amin Ya terakhir barangkali Saya ingin tanya satu hal Buat Teteh Kira-kira ini Inspirasi apa yang bisa dibagi Buat teman-teman Sahabat-sahabat serabis Dimana pun Bagaimana untuk memotivasi mereka Agar bisa Seperti Teteh Nanti Yang punya semangat Bisnis yang kuat ya Dan punya Ambisi untuk maju dan sukses Silahkan Untuk yang muda-muda ya Pak ya Lokinya yang muda berkarya Iya Maksudnya Jangan Gengsian lah Jangan gengsi Iya Semua juga berangkat dari nol ya Dari nol Oke Pemirsa Itulah tadi Perbincangan kita dengan Teteh Nancy Seorang Women Planner Di bidang kuliner Khususnya Membuat Keremes Dari ubi ungu Dan keripik Juga dari ubi ungu Dan Alhamdulillah Sekarang sudah melancang sukses Dan akan menjadi salam Wira Usaha baru Di Jawa Barat yang lebih Handal lagi Terima kasih Sampai jumpa di Inspirasi Kang Ahrol Yang akan datang Di Jawa Barat Sampai jumpa di Khususnya Sampai jumpa di Khususnya Menerja Pemirsa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton